Pada resesnya kali ini, politisi senior Kabupaten Lingga, Kamarudin Ali, berkesempatan mengunjungi beberapa desa yang tersebar di empat kecamatan di Lingga, seperti Kecamatan Singke Barat, Kecamatan Lingga, Bakung Serumpun, serta Kecamatan Lingga Timur. Selain pembenahan infrastruktur dasar dan pemulihan ekonomi melalui UMKM, beberapa desa yang statusnya masih sebagai desa persiapan turut mendapat perhatian khusus oleh mantan ketua DPRD Kabupaten Lingga ini. Kamarudin Ali menilai apabila status desa persiapan menjadi definitif lambat di KESA, maka pembenahan infrastruktur di desa Induk akan menjadi tidak optimal, sehingga dirinya akan segera melakukan hiring bersama Biro Pemerintahan Provinsi Kepri. Apabila lambat kita memenfinitifkan desa persiapan, bagi yang telah memenuhi syarat, maka ini persoalan yang pertama adalah menyangkut pembangunan desa itu sendiri. Karena dana-dana dari desa Induk itu terserap dengan desa persiapan. Tidak ada peluang langkah kita untuk desa bisa membangun dengan sebaik-baiknya. Karena dana sudah terbagi dua antara desa persiapan dengan desa Induk. Dan ini menjadi perjuangan kami dari Komisi 1. Kita akan panggil, kita akan hering kawan-kawan di Biro Pemerintahan, sejauh mana perkembangan, sejauh mana proses tentang menginitifkan desa-desa persiapan. Secara spesifik, Kamaruddin Ali menyimpulkan bahwa memang beberapa fasilitas dan konektivitas penginjang ekonomi sangat dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Lingga. Sehingga masyarakat secara umum menaruh harapan besar kepada Gubernur untuk memberikan sentuhan dan dorongan bagi perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan. Hancung Pinang TV melaporkan dari Lingga. Terima kasih telah menonton!